Terima kasih masih kembali bersama kami Bolo. Ratusan peserta dari sejumlah daerah ikuti pacuan kuda Piala Bupati Kediri yang digelar di lapangan Wonorejo. Digelarnya pacuan kuda ini untuk munculkan bibit olahraga pacuan kuda khususnya di Kabupaten Kediri. Pacuan kuda Piala Bupati Kediri ini digelar di lapangan Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dalam pacuan kuda ini diikuti sebanyak 150 peserta berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Banyaknya peserta yang mengikuti kejuaraan ini hingga digelar selama 2 hari. Untuk kelas yang dilombakan yakni kelas H Hit One, kelas Perdana Sandal Gits, Koboi Perdana, kelas C, D, E, F, G, kelas pemula C, D, kelas pemula terbuka, serta kelas remaja. Tujuan Pordasi Kabupaten Kediri menggelar ajang kejuaraan pacuan kuda ini untuk menggali potensi olahraga berkuda, khususnya Kabupaten Kediri di ajang 4PROF tahun 2025 dan akan all out target raih 4 pedali emas hingga menembus pon. Untuk menambah semangat para pemilik dan joki di Kabupaten Kediri untuk terus mengasah jam terbang dalam bertanding serta keahlian dalam hal berkuda. Banyak kerjasama terbuka dari Kabupaten Kediri untuk menambah semangat para pemilik dan joki di Kabupaten Kediri. Ya, kemarin memang bisa dipotongkan untuk diisikan untuk acara-acara berikutnya. Jadi, berharapnya juga banyak, mungkin tidak menikahkan prestasi dan kelas yang terbuka dari Kabupaten Kediri. Karena saya juga banyak kerjasama untuk menambah semangat dari Bank Jating sehingga tempat atau menambah semangat untuk menambah semangat para pemilik dan untuk menambah semangat. Balai Desa, di Pasar Hewan, ataupun Balai Desa. Adanya event-event seperti ini seperti apa komentarnya Pak? Ya, memang harus terus diadakan ya, karena potensi pemilik muda baru ini luar biasa. Dengan adanya acara pacuan kuda ini menambah income masyarakat Kabupaten Kediri terbukti dengan banyaknya yang hadir dan berjualan. Selain itu, masyarakat sekitar juga diuntungkan karena disewalahan rumahnya untuk kandang kuda. Dari Kediri, Setiawan, Arek TV melaporkan.